Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat puding cendrol sutra bening Yang super enak ya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat puding cendrol sutra bening Bahan-bahan yang aku gunakan Oke untuk bahan yang pertama yang aku gunakan Ada 250 gram cendrol Nah untuk cara membuat cendrol Nanti kalian bisa lihat Dalam video-video aku yang sebelumnya Untuk link videonya Nanti akan aku taruh di atas ya mams Dan untuk bahan selanjutnya Yang aku gunakan ada 1 bungkus Agar-agar warna putih Dengan kemasan 7 gram Kemudian tambahkan dengan 120 gram gula 600 ml air Aduk dan campur rata Sampai gula larut Setelah itu masak Air puding Sampai mendidih Nah setelah mendidih Kemudian bagi air pudingnya Menjadi 3 bagian sama banyak Masing-masing bagian puding Disini aku udah tambahkan Pewarna makanan merah tua Kuning dan biru Kemudian diamkan ketiga puding tersebut Sampai dingin dan setnya mams Nah setelah dingin dan set Dan untuk langkah selanjutnya Potong masing-masing puding Menjadi bentuk dadu kecil-kecil Untuk besar-kecilnya potongan Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Nah seperti ini ya mams Untuk isian puding Bisa disisikan terlebih dahulu Dan untuk langkah yang kedua Aku akan membuat bahan puding santan Disini aku menggunakan 2 bungkus agar-agar warna putih Dengan kemasan perbungkusnya 7 gram Tambahkan dengan 200 gram gula 1 liter air santan Aduk dan campur rata Sampai gula larut Setelah itu masak puding santan Sampai mendidih ya mams Nah ini sambil diaduk-aduk terus Supaya santannya tidak pecah Nah sekarang untuk puding santan Sudah mendidih Dan untuk langkah selanjutnya Siapkan cetakan puding Nah ini aku pakai cetakan puding Dengan diameter 20 cm Untuk cetakannya ini sudah aku basahi Dengan menggunakan air matang Kemudian masukkan puding santan Kedalam loyang cetakan Setelah itu tambahkan isian cendol Kedalam puding Terima kasih telah menonton! Tambahkan juga isian puding warna-warni Terima kasih telah menonton! Lalu diamkan puding cendol sutra bening Sampai benar-benar dingin dan set Atau bisa juga disimpan Dalam lemari es selama kurang lebih 1-2 jam ya mams Nah sekarang untuk puding cendol sutra bening Sudah benar-benar dingin dan set Dan untuk langkah selanjutnya Aku coba keluarkan dari dalam loyang cetakan Kemudian aku coba potong ya mams Puding cendol sutra bening Nah seperti inilah hasil dalam dari puding cendol sutra bening Yang pastinya pudingnya ini super enak banget Dan super seger ya mams Oke mams sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax